Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait Islam di Tajikistan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Oktarita Demayandi. Pertama saya akan menjelaskan terkait Tajikistan. Tajikistan adalah salah satu negara di Asia Tengah. Tajikistan sendiri berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina di bagian timur, Afganistan di bagian selatan, Kyrgyzstan di bagian utara, dan Uzbekistan di bagian barat. Mayoritas penduduk Tajikistan merupakan etnik Tajik dengan jumlah sekitar 62 persen berbahasa Persia dan beragama muslim. Tajikistan juga memiliki penduduk dengan beretnik Uzbek dan Rusia. Tajikistan sendiri merdeka pada tahun 1991 setelah tentunya rezim komunis Yuni Soviet di Asia Tengah. Selain itu penduduk dari Tajikistan adalah muslim sunni. Ibu kota dari Tajikistan sendiri adalah Dushanbe dan ini adalah bendera dari Tajikistan. Pada awalnya wilayah ini dikuasai oleh kaum muslim Arab. Namun kemudian wilayah ini masuk ke dalam Kekaisaran Samanit. Di bawah Kekaisaran Samanit, kota Samarkan dan Bukara ditata kembali menjadi lebih besar dan megah. Dua kota ini merupakan pusat kebudayaan bagi muslim sunni yang berbahasa Persia. Pada saat itu kunci penyebaran dan pengembangan budaya Islam diperankan oleh tarekat sufi. Tarekat yang terbesar dan terkenal sampai saat ini adalah Naksabandiyah, Qubrawiyah, Qodiriyah, dan Yasawiyah. Selain itu ada juga komunis Ismailiyah yang juga tinggal di wilayah pegunungan terpencil. Nah saat itu jumlah penganut tarekat Ismailiyah di Tajikistan mencapai 200 ribu orang atau sekitar 3 persen dari penduduk di Tajikistan. Pada abad ke-19, Tajikistan pun masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Uni Soviet. Tajikistan masuk ke dalam rezim komunis Uni Soviet. Nah selama masa priode Soviet ini, Tajikistan mengalami masa-masa yang suram. Kebudayaan dan peradabannya pun nyaris hancur. Begitu pula umat Islam hidup sengsara akibat penindasan yang dilakukan oleh rezim komunis tersebut. Pada saat itu penguasa komunis menciptakan elit baru yang sekuler dan ateis untuk memusuhi umat Islam. Namun uniknya justru pada priode tersebutlah Islam menencapkan pengaruhnya yang kuat di masyarakat Tajikistan. Nah ini menjelaskan mengapa satu-satunya partai Islam yang legal di bekas wilayah Soviet ada di Tajikistan. Partai ini lahir pada tahun 1991, pertepatan dengan hancurnya rezim komunis Uni Soviet. Partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Islam atau PIR. Nah Tajikistan sendiri merdeka pada tahun 1991. Namun setelah itu terjadi banyak perang yang memperebutkan kekuasaan. Perang tersebut disebut sebagai Perang Saudara. Nah sebagaimana umumnya Perang Saudara, konflik ini terjadi dengan melibatkan kelompok berbeda yang masih satu bangsa yaitu bangsa Tajik. Kedua kelompok tersebut adalah pendukung pemerintahan sekuler di satu sisi dan pendukung syarikat oposisi Tajik atau UTO di sisi yang lain. UTO sendiri terdiri dari sejumlah kelompok yang menjadi oposisi bagi pemerintahan. Kelompok-kelompok itu antara lain adalah kelompok nasional, demokrat, dan kelompok Islam. Namun kelompok terkuat dalam UTO adalah Islam yang dipimpin oleh PIR. Pada masa itu pemimpin PIR adalah Said Abdullah Nuri. Ia adalah pemimpin oposisi dan agama yang paling berpengaruh bagi bangsa Tajik. Pengaruh Partai Islam dalam konflik ini sangatlah kuat. Bahkan umat Islam dikenal sebagai pejuang paling tangguh selama masa perang. Perang saudara ini terjadi dari tahun 1992 hingga 1997 atau sekitar lima tahun. Dan menewaskan sekitar 80.000 hingga 150.000 orang. Setelah lima tahun berjibaku dalam perang saudara yang menghancur lemburkan banyak hal, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akhirnya duduk bersama di meja perundingan. Dalam upaya perdamaian itu, peran kunci mediasi dimainkan oleh Rusia. Namun karena tajamnya konflik yang terjadi, Kremlin baru bisa memulai proses negosiasi setelah upaya yang ke-9. Hasil utama dari perjanjian tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut sepakat untuk membentuk Komite Rekonsiliasi Nasional atau NRC yang didirikan pada tahun 1997. Buah dari perjanjian damai tersebut adalah selama beberapa tahun Tajikistan menjadi negara paling demokratis di Asia Tengah. Komunitas Muslim dan partai-partai Islam mendapat kebebasan yang luas untuk melaksanakan aktivitas mereka. Namun beberapa tahun kemudian, kebijakan pemerintah terhadap Islam mulai berubah secara drastis. Pada awal tahun 2000-an, pemerintah melarang pemuda Muslim yang berusia di bawah 18 tahun untuk mengunjungi mesjid. Perempuan-perempuan juga dilarang mengenakan hijab di beberapa area seperti di sekolah. Mahasiswa Muslim juga dilarang meneruskan pendidikan Islam di negara-negara Arab. Pada saat yang sama juga, pemerintah melarang organisasi Islam internasional beraktifitas di Tajikistan. Bahkan, rezim yang berkuasa saat itu secara terang-terangan melancarkan kampanye anti-PIR. Mereka berusaha melambeli PIR sebagai kelompok ekstremis. Di beberapa daerah, otoritas setempat menutup mesjid yang dikendalikan oleh PIR dan mengubahnya menjadi klub serta tempat minum teh. Namun, bukan hal yang mudah untuk menghancurkan Islam. Para pengamat Islam yakin pemerintah akan gagal mengurangi pengaruh Islam dalam kehidupan penduduk Tajikistan. Nah, layak untuk dicatat bahwa pemerintah Tajikistan sangat menyadari potensi masyarakat muslim di Tajikistan. Dalam beberapa kasus, terlihat bahwa pemerintah mencoba menggunakan potensi ini sebagai alat politik untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, Presiden Rahmanov menyebut kebijakan pembatasan terhadap aktivitas muslim merupakan bentuk kepedulian terhadap kemurnian tradisi untuk mazab Hanafi Tajikistan. Nah, menurut sejarah, pasukan muslim menaktukan kawasan Tajikistan pada tahun 644 Masehi. Proses penyebarannya pun harus melalui jalan yang cukup sulit dan juga membutuhkan waktu yang lama. Namun, belakangan terbukti, upaya keras pemerintah untuk membatasi aktivitas umat Islam tidaklah sukses. Bukan hanya karena sejarah negeri itu, tetapi juga karena peran dan potensi masyarakat Islam di seluruh dunia yang terus tumbuh pesat. Tajikistan dan komunis muslim Tajik dengan potensi politiknya yang terus tumbuh menunjukkan betapa dalam dan kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat tradisional muslim di Asia Kena. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Tajikistan dan Islam di Tajikistan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.